Halo tanya gue Pertanyaan pertama Ini dan intagram semua dari revolution Persija Hal yang paling berkesan Selama berseragam Persija Apa nih Hal yang paling berkesan Berkesan Satu pernah bawa Persija juara Kedua Sambutan Dari Para supporter dan The Jack Money Alhamdulillah baik terhadap saya Jadi itu yang paling berkesan Selama saya di Persija Pertanyaan kedua dari Tommy Ardi Tempat favorit di Jakarta dimana? Tempat favorit saya di Pondok Indah Mall Karena gak jauh dari rumah Makan Bisa sambil Shopping Kalau buat olahraga Saya di tempat khusus saya olahraga Pertanyaan ketiga dari Apriza 0302 Bisa diceritakan pengalaman Kang Sahar Yang dulu hampir dengan pensium dini Jadi dulu itu Semenjak saya di PSM Saya gak pernah main Saya main hanya Satu kali Setengah Dalam arti Sekarang main pool Besok main satu babak Dan kesananya saya gak pernah lagi Pake pakaian Di bench pun Saya gak pernah Disitu Saya pernah Berpikir Mungkin ini karir Terakhir saya kali Saya bermain bola Jadi lebih baik saya pensiun Dan saya ambil Laisen pelatih Tidak lama dari situ Putaran pertama mau habis Pihak Persija Menghubungi saya Untuk bergabung Dan saya Sangat senang Dan Tak ambil Pusing Jadi saya ambil Langkah itu Untuk pindah ke Persija Dan Alhamdulillah Pas saya pindah ke Persija Saya membuktikan Kata-kata negatif Dari Orang lain Sehingga saya bisa bermain Dan tampil maksimal Dan membantu Persija bisa meraih juara Pertanyaan keempat Dari ZDRS PT R17 Apa pengalaman berharga Bahasa Menjadi keeper Tim sepak bola Pengalamannya apa Yang paling berharga Pengalaman saya Menjadi keeper itu Yang penting Bagaimana Tenaga saya Dibutuhkan Di suatu tim Dan bisa Berkontribusi lebih Hingga Bisa memberikan prestasi Terhadap Tim itu Terus pengalaman selanjutnya Momen yang paling diingat Bang Sahar Dengan Jack Mania Selain juara Apa yang paling diingat Momen dari The Jack Mania Saya juga berterima kasih Pada supporter Mereka Telah membangkitkan Gairah saya Dalam bermain bola Mereka bisa Menjadikan saya Seperti ini Dalam arti Bisa Dihargai Sebagai pemain bola Walaupun Tidak semua The Jack Yang kadang Mengkritik Kadang Mencacimaki Saya Tetapi itu Saya terima dengan Legowo Karena Bagi saya itu Adalah motivasi Dan itu sendiri Buat saya The Jack Mania itu Sangat membantu Terhadap Kinerja semua pemain Dukungan dan support itu Sangat dibutuhkan Terhadap pemain Itu momen yang terbaik Dari The Jack Untuk saya Dari Arlo Versija Momen Seaf yang paling berkesan Dari Bang Sahar Mungkin apakah penalti Luar Bali Yang ditepis Pernama-pernama Pernama paling Lu ingat Selama Di Versija Momen yang Saya Sangat Berkesan Yang saya ingat Itu Pertama Saya masuk Versija Saya langsung main Lawan Bayangkara Saya Menyelamatkan Peluang yang Krusial Di menit-menit Akhir Dari Bayangkara Sehingga Kita bisa Memenangkan Tetap memenangkan Pertandingan tersebut Dengan 1-0 Dan Momen Itu Ada lagi Di saat Saya bermain Di Final Piala Indonesia Lawan PSM Saya bisa Menahan Beberapa Safe Yang Peluang mereka Sehingga Kita juga Bisa menang 1-0 Di GBK Dari Dhani Untomo 97 Sebelum menjadi Keeper Seperti sekarang Apakah Sahar pernah Mencoba Di posisi lain Selama Saya bermain bola Nggak pernah Saya Pindah Dari posisi Tetapi Sebelum Saya jadi Pemain bola Dulu Saya itu Ikut Atlet Bulu Tangkis Dan Sampingannya Basket Jadi Sampai Sekarang Nggak ada Saya pernah Coba Posisi lain Mungkin Kalau Bertanding Atau Fun Football Saya baru Posisinya Striker Dari Dari MHM Mama Saipul 04 Apa Hewan yang Ditakuti Bang Sahar Hewan yang Saya takuti Mungkin Kecoa Kali Kenapa Tuhan Benar 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 Jiji Benar Kecoa Dari Iculun Kang Sahar Kalau sudah pensiun Mau jadi pelatih bola Apa jadi Buni Bayerga Atau jadi pelatih PT Saya jadi pelatih Bola Saya utamain Tapi Di balik Itu Untuk Menjaga Kesehatan Saya Saya Menjaganya Di Tempat Nge-gym Dari Edi Syakutra Bang Kenapa Lu sama Sama Tuan Cip Hadapan Hukum Sama Tuan Cip Sejarahnya Karena Pas saya Masuk Persija Untuk Tahun Berikutnya Kebetulan Tony Ke Persija Jadi Saya Lebih baik Sekamar Dengan dia Karena Saya Sudah Mengetahui Karakter Beliau Semenjak Saya Di Persi Bandung Selama Tiga Tahun Dan Keluarga Saya Termasuk Istri Mengenal Sosok Istrinya Tony Jadi Kita Berteman Baik Ya Sharing Sharing Sih Tidak Ada Kalau Tentang Bola Paling Kalau Sesudah Pertandingan Baru Sharing Kalau Saya Main Dia Main Saya Sharing Kalau Untuk Hal Lain Paling Ngebahas Makanan Kita Mau Kuliner Apa Kalau Pergi Ke Kota Ini Ke Kota Itu 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 Aja Itu Tidak Lebih Tidak Laga Yang Maling Kesan Selama B B Laga Buat Saya Yang Berkesan Itu Pertama Lawan Versi Bandung Di GBK Kedua Lawan PSM Di GBK Karena Kalau Lawan Versi Itu Atmosfer Panas Bukan Berarti Saya Mantan Versi Tetapi Itu Yang Dibilang Para Supporter Kedua Pihak Yang Dimana Tensi Pertandingan Itu Akan Sangat Tinggi Di Situ Dan Pertandingan Pun Supporter Sangat Banyak Di Stadion Dan Lawan PSM Itu Menjadi Ajang Pembuktian Saya Dan Penonton Pun Antusias Karena Itu Laga Final Dari Versi Javs 12 Kalau Main Bola Tiap Kalau Musim Biasanya Beli Sama Pangan Berapa Kali Perkiraan Saya Ada 24 Sampai 30 Dalam Satu Tahun Ya Biasanya Udah Kurang Enak Kurang Nyaman Baru Saya Ganti Tetapi Karena Kita Intense Latihan Tiap Hari Jadinya Kayak Seperti Sarung Tangan Sepatu Itu Tidak Bertahan Lama Sarapan Paling Sehat Itu Porsi Tidak Terlalu Banyak Apa Sarapan Tidak Terlalu Banyak Bagi Saya Pribadi Pagi Saya Selalu Makan Oatmeal Campur Susu Protein Ditambah Dengan Telur Siang Saya Makan Ayam Atau Ikan Pakai Nasi Atau Pakai Pasta Pakai Sayur Malam Saya Pakai Daging Lagi Dan Sampingannya Pakai Alpukat Atau Nasi Secukupnya Terakhir Terakhir Mungkin Terakhir Dari Riyadi Ahmad Pemain Idola Bang Sar Sejak Kecil Luar Dan Dalam Negeri Pemain Idola Saya Semasa Kecil Itu Di Indonesia Mas Enro Di Luar Itu Edwin Pandresar Terima Kasih Jack Mania Atas Pertanyaannya Di Tanya Gue Next Saya Akan Menantang Topik Hidayat Di Tanya Gue Selanjutnya Jack Mania